Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lendepospita Sari Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya Di video kali ini, aku bikin kue basah kesukaan ibu-ibu Arisa nih bun Rasanya enak banget dan wangi karena aku menggunakan pandan asli Padasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai ya Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan dulu tanda loncengnya Biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung beras dan 50 gram tepung tapioca Tambahkan juga dengan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh garam dan 300 ml jus pandan Ini diaduk dulu sampai tercampur rata Lanjut, masukkan 600 ml santan Biar warnanya agak sedikit cerah, aku tambahkan sedikit pasta pandan Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata, untuk adonan hijaunya kita sisikan dulu ya Lanjut, kita siapkan loyangnya Untuk loyang yang digunakan ukuran 18x18 Lalu kita oles dengan sedikit minyak ke seluruh permukaannya Biar nanti kue yang kita buat gak lengket Kemudian aku juga sudah panaskan kukusan Ini airnya sudah mendidih dan beruap banyak Langsung aja kita masukkan loyangnya dan kita tuang adonan hijau Biar kue yang kita buat gak bolong Gelembung-gelembung yang di atas ini Kita singkirkan dengan menggunakan sendok seperti ini aja Oke, kemudian adonan ini kita kukus dengan menggunakan api sedang selama 30-40 menit Sambil menunggu matang, kita buat adonan putihnya ya Masukkan 50 gram tepung beras dan 1 sendok makan tepung tapioca Tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir dan 1.4 sendok teh garam Masukkan 250 ml santan Kemudian diaduk dulu sampai semua bahan tercampur rata Ini sudah tercampur, kita sisikan dulu ya Sekarang kita cek adonan hijaunya sudah matang atau belum Ini adonan hijaunya sudah matang bun Sekarang bisa kita masukkan dengan adonan putihnya Jangan lupa sebelum kita tuang, adonannya diaduk terlebih dahulu ya Nah ini kita kukus lagi kurang lebih 15-20 menit Kuenya sudah matang, bisa kita angkat dan tunggu sampai kuenya dingin baru kita keluarkan dari loyangnya ya Kuenya sudah dingin, nggak panas lagi Sekarang kita bisa keluarkan dari loyangnya Sebelum dikeluarkan, kita sisir dulu pinggirannya seperti ini Biar kuenya nggak lengket Untuk mempermudah mengeluarkannya, kita ganjal dulu salah satu sisinya Dan kita bisa keluarkan dengan mudah Kalau nggak ada scraper, kalian bisa ganjal kuenya dengan menggunakan tusuk sate ya Ini kita balik dulu kuenya Untuk memotong kuenya, disini aku bagi dulu menjadi 3 bagian seperti ini bun Dan satu bagiannya aku potong menjadi 10 potong Nah ini warna kuenya cantik banget dan aroma pandannya wangi banget Untuk bentuk dan banyaknya potongan kue, disesuaikan aja dengan keinginan kalian ya Kalau untuk isian snack box atau ide jualan Ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini bun Plastik OPP, plastik yang seperti undangan itu yang ada lemnya Jadi gampang banget kalau kita buat kemas kue Ini dia bun, kue talam pandannya sudah jadi rasanya enak banget Kalian bisa lihat warnanya juga cantik Kuenya sama sekali nggak keras Ini bisa juga dijadikan sebagai sajian acara di rumah Seperti arisan atau pengajian Teksturnya pas banget, nggak lembek, nggak keras Ini enak banget di mulut, nggak cukup makan satu Pengennya lagi dan lagi Oke bun, sampai disini dulu ya Video ku kali ini Jangan lupa like jika suka dengan videonya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai ketemu di videoku selanjutnya